Nah, untuk chapter 3 itu ceritanya tentang hidup selaras dengan alam. Nah sebenarnya hidup, kalau aku highlight tuh bab ini ngomongin tiga hal. Satu adalah nalar, pentingnya nalar. Kedua manusia sebagai makhluk sosial. Tiga itu adalah interconnectedness. Nah, jadi kan kata pertamanya tadi alam ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin hidup selaras dengan alam tuh bukan kita tidak sesederhana. Kita nggak buang sampah sembarangan, nggak pakai plastik, nggak sesederhana itu gitu. Tapi lebih ke sebenarnya manusia itu ada di dunia ini untuk apa? Kenapa dia di alam itu? Dia apa sih gitu fungsi dan perannya gitu? Aku menangkapnya seperti itu. Jadi memang personally aku menangkap bab tiga ini sangat religious dan can relate lah ya sama si bab tiga ini. Nah, tadi pertama tentang nalar ya. Jadi, kalau ngomongin hidup selaras dengan alam dan manusia sebagai orang part dari alam, sebagai komponen dari alam, nah dia itu bernalar gitu. Nah, pentingnya nalar ini dan apa beda apa yang membuat manusia menjadi unik, komponen yang unik dari alam ini dan membedakan dengan hewan ya itu adalah nalarnya gitu. Jadi, ketika ada orang-orang nyerobot kita di jalan, seharusnya jika kita menggunakan nalar kita dengan sebaik-baiknya, kita nggak akan ngejar balik gitu. Nggak akan balap-balapan gitu. Karena sebenarnya dengan nalar itu kita tahu manfaatnya emang apa sih kalau kita jadi kebut-kebutan gitu. Dan dari efek dari nalar itu juga, sebenarnya ketika kita memikirkan kembali emosi kita itu jadi lebih terhindar dari emosi negatif gitu sih. Nah, terus yang kedua adalah tentang oh mahluk sosial. Jadi, nah efeknya dari, kan balik lagi alam ya, nah hakikatnya manusia itu adalah mahluk sosial gitu. Jadi, prinsipnya dari stoikisme atau filosofi teras ini itu adalah jangan sampai, susah ya, jangan sampai merusak hubungan kita dengan mahluk sosial lain gitu. Itulah kenapa pentingnya tadi penguasaan emosi, mungkin nyambung sama bab dua ya, penguasaan emosi-emosi negatif itu penting. Dan itulah tadi balik lagi ke poin satu tentang nalar. Nah, yang ketiga itu adalah yang paling menarik adalah interconnectedness. Jadi, alam dan, alam itu pasti ada hukum sebab akibat dan sequencing yang kita nggak tahu gitu ya sebenarnya. Sebenarnya kenapa itu bisa terjadi. Nah, stoikisme itu belief dengan poin itu. kalau dalam agama takdir gitu ya. Nah, jadi, yang membuat stoikisme itu, menurutku, itu sangat keren ya personally, karena, dia itu bisa melimit pikiran kita kayak, hal ini, misalnya siang ini kita, ngantri cimol gitu, tapi ternyata cimolnya habis. Nah, ternyata cimol habis itu berujung, kita ketemu calon jodoh kita gitu misalnya. Jadi, ada, ada hal-hal yang, dari poin interconnectedness ini tuh, ada hal yang kayak, udah lah lo nggak usah pikirin gitu. ada, lo nggak usah pikirin, impact negatif dari kejadian yang lo alamin saat ini, tapi, in the end, pasti itu udah ada yang mengatur, kejadiannya akan menjadi hal yang lain gitu. Nah, aku sih nangkep poin interconnectedness tuh kayak gitu. Jadi, walaupun memang ini tidak di-stated religious belief tertentu ya, tapi, aku personally, sangat melihat ini, very religious sih, Mbak Pini. Oke, thank you. Terima kasih.